Peternak sapi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berhasil menyembuhkan puluhan ekor sapi yang terkenal wabah penyakit mulut dan kuku. Cara yang digunakan serta bahan-bahannya sangat mudah dijumpai. Seperti apa caranya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peternak sapi di Desa Gagang, Kepusari, Kecamatan Balangbendo, Kabupaten Sidoarjo awalnya stres. Hal ini dialami Mustafa, 51 tahun, dikarenakan puluhan ekor sapinya tiba-tiba lemas, tidak mau makan dan minum, serta tidak mau berdiri. Selain itu, dari mulut sapi juga keluar busa seperti keracunan dan badan sapi panas. Sementara kuku sapi juga mengalami luka bernana hampir lepas. Menurut Mustafa, awal wabah ini terjadi setelah dia membeli dua ekor sapi dari pasar. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba semua sapinya mengalami penyakit yang tidak pernah terjadi selama Mustafa menjadi peternak. Berbekal pengalaman memelihara sapi dari kecil, Mustafa menggunakan campuran kunyit, telur, dan gula merah. Campuran tersebut di blender kemudian diberikan kepada sapi dan kondisi sapi terus membaik. Sementara untuk kuku sapi yang luka, Mustafa menggunakan formalin disemprotkan pada bagian kuku. Ternyata luka pada bagian kuku dan kaki mengerik dan sapi-sapinya sudah bisa berdiri kembali. Mustafa yang juga kepala desa setempat kemudian memberitahukan ramuannya itu kepada para peternak di desanya. Ada sekitar 15 peternak di wilayah desa tersebut. Kelihat kondisi sapi itu kan badannya panas, menggigil, baunya nggak enak. Akhirnya saya kunir itu kunyit itu Pak, saya blender. Hampir satu hari satu tong telur, 255, beli 200-an. Itu sama gula batok itu hampir satu pita labis saya tiap hari. Kalau formalin kan untuk kakinya supaya nggak lepas, teman-teman. Barangkali teman-teman besok ada. Formalin aja, jangan kasih minyak tanah. Kalau minyak tanah pasti lepas, terlalu panas. Kalau formalin kan kita logikan-logikan aja. Mayit aja dikasih, anu pekering. Apalagi itu, insya Allah sembuh. Dengan dampak ini, PMK ini Bapak merugi berapa ini Pak? Ya tiap hari itu hampir satu juta setengah saya habis. Satu hari. Ruginya ya? Iya. Selama berapa hari itu udah? Ini sudah 15 harian. Udah masukin 15 hari ya? 15 harian. Seperti peternak lainnya, Mustafa berharap dinas terkait untuk memberikan vaksin agar ternak mereka tidak terkena penyakit mematikan tersebut. Di Sidoarjo, ada delapan ratusan ekor sapi terkonfirmasi penyakit mulut dan kuku dan ada puluhan ekor yang terpaksa dijual saat kondisinya sekarat dengan harga terjun bebas. Selain itu, diperkirakan ada belasan lebih sapi para peternak yang sudah mati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Holid Madu TV, Mawartakan.